Oke, jadi kita mulai dari konsep platform ya. Saya ulang lagi, platform merupakan kombinasi antara sebuah arsitektur perangkat keras dengan sebuah kerangka kerja perangkat lunak. Jadi, disitu ada aspek perangkat kerasnya, kemudian ada aspek perangkat lunaknya yang digunakan untuk memprogram perangkat kerasnya gitu ya. Platform bekerja pada hardware dan software gitu ya. Kalau ada operating systemnya, biasanya perangkat lunaknya bekerja di operating systemnya gitu ya. Sedangkan yang berkomunikasi langsung dengan perangkat kerasnya atau hardwarenya adalah operating systemnya gitu ya. Kita belajar di konsep dasar dengan organisasi komputer ya. Tapi dalam hal ini di pemprograman platform khusus, itu yang kita program tuh hardwarenya adalah hardware yang khusus gitu ya. Nah, kalau kita bicara microcontroller, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering itu, sering menggunakan ya. Kalau kamu punya mesin cuci yang otomatis ya, yang kita tinggal menekan tombol, atur level cucian kita ya, mau dibilas dua sekali atau dua kali, sampai kering atau tidak, nah itu kan ada tombolnya itu ya. Yang pokoknya masih cuci yang sudah otomatis lah ya. Itu ada microcontrollernya itu ya. Nah, jadi yang menerima input penekanan tombol di perangkat tadi itu microcontroller. Juga termasuk sekarang yang ada di TV-TV yang, kita lihat ya, perangkat TV ya, televisi ya. Apalagi yang sudah smart TV itu bahkan microcontrollernya dia sebuah komputer kadang ya, operating systemnya di situ ya. Tapi setidaknya di TV-TV yang up to date itu masih ada microcontrollernya untuk mengendalikan dan mengoperasikan perangkatnya ya. Itu contoh peranan microcontroller di kehidupan sehari-hari. Jadi sudah banyak ya. Nah, dalam mata kuliah ini kita berpikirnya bagaimana kalau saya pengen membuat perangkat dengan microcontroller sendiri. Nah, mungkin kalau kamu perlu motivasi lebih jauh lagi, saya pernah dapat cerita ya, ada orang yang bekerja di sebuah pabrik, itu dia pernah melihat ada proyek dia membuat sensor, hanya sensor yang simple saja ya, sensor yang mendeteksi ketebalan asap cerobong. Cerobong asap itu ya, pengen tahu dia. ketebalannya berapa misalnya gitu ya. Nah, itu sensornya mudah dibeli. Kalau dibeli di online aja, harganya nggak sabar. Ternyata si pemegang proyek tadi bisa minta pabrik tadi, harganya bisa sampai puluhan juta untuk mengerjakan proyek itu. Nah, ini nilai dari pengetahuan ini. Jadi, terapanya kalau kita di pabrik, tahu tentang microcontroller ini, itu banyak yang butuhkan. untuk membuat otomatisasi pabrik biasanya ya. Nah, itu kalau kamu ingin motivasi jauhnya ya. Apa gunanya belajar matakulah ini ya. Jadi, konsep dasarnya platform ya. Platform adalah unsur yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Platform mungkin dapat didifinisikan secara sederhana sebagai tempat untuk menjalankan perangkat lunak. Jadi, konsep dasarnya itu ya. Bahasa mudahnya itu ya. Jadi, secara detailnya platform adalah arsitektur hardware. Jadi, karena di hardware ada arsitekturnya. Bagaimana sebuah sistem di mana aplikasi program dapat berjalan atau bisa juga dikatakan platform adalah dasar dari teknologi di mana teknologi yang lain atau proses-proses dibuat. Jadi, hardware-nya sendiri adalah sebuah teknologi, tapi hardware itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali tanpa kita pasangi dengan perangkat lunaknya gitu maksudnya kan. Karena itu, agar sistem microcontroller itu bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita, maka selain tersedianya perangkat kerasnya, juga kita harus memasang perangkat lunaknya supaya microcontrollernya bekerja sesuai dengan yang kita kehendaki. Ini konsep dasarnya dari microcontroller. Pemprograman platform khusus ini ya. Kalau bahasa lainnya juga gini, kalau kamu belajar C gitu ya, belajar bahasa C, belajar bahasa Java gitu ya, itu yang diprogram kan sistem komputer ya, CPU komputer gitu ya. Kalau kita mau memprogram microcontroller atau Arduino ya, Arduino itu IC-nya, chips-nya, Atmega namanya chipsetnya ya, supaya dia bisa bekerja sesuai yang kita kehendaki ya. Misalnya, saya pengen mencatat suhu yang ada di ruangan saya dalam 24 jam. 24 jam, catat tiap 1 jam sekali misalnya, mencatat berapa kondisi suhunya misalnya gitu ya. Nah, berarti kita butuh microcontrollernya kan, Arduino-nya dan butuh sensornya ya, sensor suhu. Nah, kalau Arduino-nya sudah kita rakit dengan sensor suhunya, berikutnya kita harus memprogram kan. Nah, Arduino-nya diprogram supaya dia bisa bekerja, yaitu untuk menangkap sinyal dari sensor suhu tadi ya, sehingga bisa kita catat, misalnya kita masukkan ke server kita gitu ya. Sehingga kita bisa mengumpulkan data ya. Nah, kalau suhu ya, itu baru suhu. Kalau kita punya tiga sensor misalnya ya, sensor suhu, sensor kelembapan udara, apalagi ditambah dengan sensor kecepatan angin, misalnya gitu ya, maka kita bisa membuat aplikasi ramalan cuaca. Nah, misalnya gitu. Nah, sudah bisa skripsi tuh kamu. Saya ingin membuat alat peramalan cuaca gitu ya, bukan hanya dengan algoritma ya, atau dengan data yang diambil dari PMKG, tapi alatnya dipasangnya di Palembang, berarti dia lebih presisi misalnya. Sensor tiga sensor tadi, sensor suhu, kelembapan udara, sama kecepatan udara, kamu bisa membuat aplikasi peramalan cuaca ya. Kalau datanya kamu kumpulkan dalam satu tahun, apakah bisa membuat prediksi kamu? Kota Palembang ini tanggal berapa, bulan apa, hujan apa tidak? Nah, itu contohnya, terapannya sama-sama jauh sana. Kalau kamu untuk skripsi, ya kira-kira misalnya temanya kayak gitu. Nah, cuaca sangat penting. Kalau terapan di masyarakat luas, cuaca sangat penting. Misalnya, petani zaman sekarang butuh informasi cuaca yang palit ya. Karena sekarang cuaca itu kan ekstrim. Jadi, nggak bisa dipastikan kayak zaman dulu, kalau bulan September itu hujan apa panas ya. Sekarang faktanya misalnya sekarang hujan September ya. Padahal September ini. Misalkan, tahun kemarin September itu masih panas. Nah, itu kalau kita pake alat yang lebih presisi, maksudnya, amalan cuaca bisa dilakukan dengan tepat. Oke, berikutnya. Nah, sekarang apa itu Arduino? Tadi sudah Arduino, Arduino. Sebenarnya Arduino itu hanya salah satu controller yang populer di dunia saat ini. Jadi, kalau kamu masukkan di Google, Arduino keluar gambarnya. Sudah, nyari wujud bendanya. Bahasa yang digunakan, kalau kita mau memprogram Arduino, Arduino itu awalnya dulu harus pake bahasa Assembler ya, bahasa mesin ya. Tetapi sekarang oleh pengembang, oleh pengembangnya Arduino, Arduino ini bahasa Itali ya, karena perusahaan Itali dia yang ngembangkan ya. Platformnya ini orang Itali yang ngembangkan. Sekarang orang bisa dengan bahasa Si gitu ya, untuk memprogram Arduino. Nah, jadi, ini sudah terbuka lagi kamu. Berikutnya nanti kita akan menggunakan bahasa Si. Jadi, kamu harus tahu lah sintak-sintak bahasa Si. Bagaimana cara bikin variable, cara membuat struktur pemprogramannya ya, dengan Si gitu ya. Pernah nggak dipraktikin dulu diajarisi ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Masa kelihatan apa? Ya, sebenarnya nggak sulit sekarang ya. Pemprograman lanjutan, Pak. Pemprograman ya. Lo pakai Si lanjutannya. Si atau Java itu sintaknya mirip, hampir sama ya. Kalau kamu pernah belajar Java, belajar Si, nggak sulit misalnya ya. Yang agak beda itu yang sekarang banyak dipakai orangnya, yaitu Python. Kalau Python agak beda, skriturnya jauh beda. Tapi kalau Si, Java, nah itu mirip ya. Nah, terlalu sulit kita mempelajarinya. Kalau pernah belajar salah satunya ya. Nah, Arduino adalah mikrocontroller yang menggunakan chip AVR. Nah, sebenarnya chip-nya teknologinya AVR ini yang dikeluarkan oleh Atmel. Atmel namanya memproduksi chipsnya. Yang sering digunakan adalah keturunan dari Atmega. Jadi sekarang yang versi Atmega yang dikeluarkan oleh Atmel itu ya, itu chips mikrocontroller yang dipasang di Arduino. Alat yang namanya Arduino. Nanti di slide berikutnya ada wujudnya ya. Arduino ini adalah mikrocontroller yang mikrocontroller secara singkat adalah sebuah sistem komputer yang fungsional dalam sebuah chipsnya. Jadi, sebenarnya kalau kita melihat konsepnya sebuah komputer itu adalah sebuah sistem yang didalamnya ada processing unit ya. Maka mikrocontroller Arduino ini sudah bisa dikatakan oleh sebuah komputer ya. Karena dia bisa memproses data ya. Jadi kalau di input data, diproses, nanti bisa menghasilkan output. Nah, jadi ya pada prinsipnya juga sebuah komputer ya. Alat-alat komputasi ya. Cuma tentu kapasitasnya atau kemampuannya ya tidak sama dengan komputer yang kita pakai. Apalagi komputer desktop ya. Mungkin lain. Di dalamnya sudah ada prosesor. Nah, mengapa dia bisa disebut sebagai komputer? Karena di dalamnya ada prosesor, ada memori, ada input, output. Dan bisa dibilang bahwa mikrocontroller ini adalah komputer dalam versi yang ini. Nah, wujudnya seperti ini wujudnya ya. Nah, ini alat yang mau kita pakai. Sebenarnya versinya banyak Arduino ini. Ada 9 atau 10 versi Arduino ini. Kalau kamu cari browsing di internet. Jadi ini salah satu bentuk saja. Yang disebut dengan Arduino UI. Nah, ini kelebihannya alat atau jenis Arduino yang ini itu. Inputnya, perangkat inputnya ini colohan-colohan ini ya. Ini mudah diunculkan ya. Kalau kita beli satu set, biasanya sudah ada kabelnya, sudah ada sensor-sensornya ya. Ada perangkat inputnya sendiri. Terus ada perangkat outputnya ya. Nah, ini output, ini output analog ya. Terus, dia juga bisa mensupply power ya. Kalau power tegangan yang dimasukkan ke alat ini biasanya 9V ya. Jadi, kita butuh adaptor. Nanti kalau kita beli biasanya ada lengkap adaptor yang biasanya outputnya 9V. Tapi, kalau kita mau mensupply tegangan ke sensor, misalnya ini ya. Karena sensor yang dipasang, dia butuh tegangan juga. Kita bisa mensupply tegangan 3,3V atau tegangan 5V. Nah, ini ada istilah elektrik ya. Kamu jangan alergi dengan elektrik. Karena kamu mata kuliahnya teknologi informatika ya. Nah, teknologi informatika memang dia ada salah satu bagian intinya itu elektronik sebenarnya. Kalau dulu saya mata kuliah elektronik ada dulu. Nggak tahu kamu ada nggak. Tapi sebenarnya nggak terlalu ini yang kita pelajari ya. Nanti kita singgung juga beberapa konsep komponen dasar yang mungkin sering kita gunakan. Atau karena kita butuhkan nanti kalau kita mau membuat rangkaiannya gitu ya. Nanti kalau kamu rajin baca, maksudnya tahulah gitu ya. Jadi, ini wujudnya Arduino. Jadi, tugas pertama untuk minggu ini adalah. Pertama, silakan dicatat. Nanti saya tulis juga nanti di itu ya. Kamu siapkan hardware-nya dulu ya. Nanti harinya akan sering kita pakai di praktikumnya ya. Praktikumnya hari apa? Rabu ya. Tuh. Atau diselesa praktikumnya ya. Jatuhnya. Nanti kita lihat di jatuhnya ya. Jadi, kita butuh alat ini. Kalau pengalaman saya kemarin beli online aja. Murah di online ya. Kalau kamu hanya beli ini saja, Arduni aja nggak mahal sih. 70 ribuan ini. Tapi kalau hanya ada alat ini tanpa sensor, nggak. Nggak. Bermanfaat ya. Bermanfaat. Ini belinya satu set ya. Satu set yang standar itu sekitar 200 ribuan. Sudah dapat satu set. Cari aja di Toppet atau Shopee. Banyak yang menjual ini ya. Benar-benar kayak gitu. Ada sih yang mikro ya. Kalau yang mikro Arduino, dia colokan itunya nggak ada. Harus men-solder sendiri. Jadi, kalau dipakai orang yang sudah expert ya. Dipakai expert ya. Buat yang mikro karena dia pengen seruaya kecil itunya. Nanti, ini nggak terkeluar ya. Tunggu ya, tunggu ya. Malang-langnya. Kalau malam ini kendalanya, kadang jaringannya susah ya. Tapi masih dengar suara saya ya. Halo? Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Saya stop share dulu. Kelamaan share ini. Jadi itu tugas pertamanya. Siapkan kamu aplikasi perangkat kerasnya ya, hardware-nya. Namanya Arduino Uno itu. Kalau kamu beli di online, kamu bisa masukkan keywordnya starter kit Arduino Uno untuk pemula. Yang dia biasanya satu set lengkap. Rupanya